Potongan pesawat yang ditemukan di La Reunion, wilayah Perancis di Samudera Hindia, dikirim ke Perancis untuk diselidiki guna mengetahui apakah benda itu bagian dari pesawat MH370. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan potongan itu kemungkinan bagian dari Boeing 777 sama dengan pesawat Malaysia Airlines yang hilang sejak Maret tahun 2014 dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing. 239 penumpang dan awak turut hilang tanpa jejak.